Intro Hello semuanya dan selamat datang lagi di 4 Cry New Dawn Dan sekarang kita bakal melanjutkan kembali perjalanan kita untuk meringkus si manusia jalan tol Oke kalau gitu seperti apa cerita selanjutnya Enjoy Oke jadi di part yang kemarin itu kita udah bertemu dengan si Baba Joseph ya kan Berada di daerah sini dia nih Nah ini dia nih New Eden ya kan Story Mission gitu Jadi mungkin kita next nya bakalan bertemu dengan Baba Joseph gitu Karena kemarin kita udah ngambil bukunya si Baba Joseph yang ada di bunker Pada saat kita ending dari 4 Cry 5 gitu kan Kalau gak salah ya Jadinya ya begitu lah Tapi untuk kali ini kayaknya kita gak bakalan ke Story Mission dulu ya kan Kita bakal merekrut orang-orang yang ada di daerah sini Kayak ada ini ada Pastor Jerome Ada Nana Dan juga ada siapa ya Ada Timber Dan juga gue bakalan ngambil nah ini nih kayak treasure-treasure nya gitu Soalnya treasure-treasure nya ini lumayan gitu Kayak ada puzzle-puzzle nya gitu ya Oke kalau gitu langsung aja kita mulai ke puzzle kita yang pertama disini For whom the bear toss Let's go 200 meter lumayan loh 200 meter kan Kita naik mobil dulu ya Ini mobil sini tuh gak ada yang bener gitu ya Waktu first awal kita mainin tuh mobilnya udah kayak Diceburin ke ini gitu Ke chat ya kan warna biru gitu kan Udah kayak sampe ban-bannya juga warnanya biru gitu Birunya pekat lagi Oke ini kita udah sampe Di gereja rupanya resource nya Oke kita lihat ya Dimana nih resource nya Oke kayaknya ada orang nih Betul soalnya Ada orang disitu Ada dua disitu ya Kita lihat dulu disini Oke Mati satu Mati dua Oke ada lagi kah? Halo? Kok ada orang lagi? Oh ada tuh Hahaha I'm sinny bro Mati kamu Oke Betul ya Banyak-banyak oke Dua aja cukup ya Tiga deh What? Ada ular nih Ada ular nih Sampai gue ke patok ya kan Dimana kamu? Ah Gue lihat loh Mondar kamu Oke Rattlesnake ya Nah ini dia nih Wait journal I was digging Blablabla Blablabla Hele Give a key To the new bear I train Kuncinya ada Di beruang Oke Hahaha Kayaknya kita bakalan duel Berm mutual Gimana dia? Hey Where are you the bear? Bear 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 Oh Kita harus manggil Si beruang itu ya Mana dia? Gue surga ini mainan beruang Ini kayaknya Hi how are you? Eh gila Eh ntar kok gue jadi mainan bola Oke ini kayaknya gue tau nih gereja apa Ini kayaknya gereja yang Kita nyelamatin si ini loh Si Grace ya kan Yang untuk di Far Cry 5 nih Ya 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 Oke kita cari cara dulu nih Gimana nih Atau gue pake bait ya Bisa gak ya pake bait Kita bikin bait dulu Nah Kita pake bait Nih ya Beruang Keluar kamu Di Ya muncul dia ya kan Moti kamu Oh Ini ada apa nih disini nih Halo Wow Ada ruang rahasia cuy Permisi Oh ini dia tempatnya Ya Tapi gak bisa masuk gitu Soalnya kuncinya ada di beruang gitu Jadi beruangnya tuh harus kita Panggil dulu Tapi panggilnya gimana ya kan Halo Cara manggil beruang gitu kan Gimana nih Oke Washtenaut Looks like Auto training paid off It's always snapping I never met anything A template It reminds me Oh Oke Ya 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 Jadi kita Nyalain bellnya katanya ya Pake ini nih berarti nih Bom 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 Halo Beruang Itu dia Aku melihatmu beruang Oh itu dia Level Level 3 cok Level 3 cok Level 3 cok Relax bro Relax bro Santai 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 Sangat Kaget gue Kaget gue Kaget gue Kamu Jangan menekat Jangan menekat Jangan menekat Jangan menekat Kaget gue ya kan Gila Oke Akhirnya gue dapat kunci ya kan Orang macam apa Gitu ya kan Narau kunci di beruang Gitu Iya, gue tau sih Emang dia Ininya gitu ya Namanya Semacam pawangnya gitu Pawang beruang Tapi ya Gak gitu juga gitu Gila, beruang cu Ditaruh kunci kan Udah lah, yang penting kita dapet nih Stashnya nih Nah, itu dia For whom the bear tolls Jadi kita bisa dapet Tuh, kita dapet komponen Lumayan cu Dapet 200 ya kan Tuh, dapet gear Dapet spring Alia shock breaker gitu kan Dan juga dapet duct tape Ini bahan-bahan buat kita bikin Senjata gitu Dan kita punya picklock Di dalam sini juga ada gitu Kalau misalkan di Fork R5 itu Isinya acis gitu kan Tapi ya, di sini kan acis kayaknya udah Gak berguna ya Mau beli apa gitu sebenernya di sini kan Jadi di sini lebih dibutuhinnya resource gitu Oke, dan ini juga perks Ini penting nih Buat naik-naik level gitu kan Naikin skill lebih tepatnya Oke, lanjut Kita ke resource selanjutnya ya Come on Malam yang dingin Kuharap engkau datang Memberi kerinduan Di selam mimpi Mimpinya Oke, ini kayaknya kita udah deket ya kan Kita parkir dulu mobilnya di sini Oke Nah Kok kayak suara jaguar nih Gak enak kok nih Jangan-jangan dari buruang ke jaguar nih Jangan lah ya Halo Halo Mudah-mudahan aman ya Oke Gue sih mendengar sesuatu yang gak enak sih sebenernya Halo Entahlah ya Come on Warning note Alright, the highwayman blablabla Come in, I dare you Oke Ini dia Riddle me fish Oke Apa nih Get the stash Oh Oke Aduh-duh-duh Aduh-duh-duh Halo Kaget gue Kan, kata gue juga apa ya Gue kayak ngedengar ada suara kuci hutan gitu Mati dulu, sabar, 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 sabar Sabar, sabar, sabar Sabar dulu, sabar dulu, kabar dulu, kabar dulu Mati kamu Uh Uh, ada lagi cu Eh, done ya kan Mati kamu Kata gue juga ya kan Pake tameng yang sebatan-badan gitu Oke, ada lagi Hmm Hmm Ini Wah Di belakang pohon dia ya kan Gue datang dulu disitu ya kan Iya Hmm, modar Oke, kita cari dulu stashnya disana ya Wow Jangan-jangan di dalam sini Oke Kamu kita masuk ya Oke Permisi Halo Besok kayaknya Apa ini? Dilan Artinya ada kunci disini ya Entah dimana tapi Oke Oke Hmm Kita harus cari kunci dulu rupanya Masalah kuncinya dimana nih Pasti ada di dalam rumah yang terbengkalai itu kayaknya ya Di abandoned house gitu Ini rumah yang ini nih Yang seupil ini gitu kan Oke, kita cari disini kan Ini jangan sampe ada sesuatu nih Ada sesuatu Modar gue kan Halo Halo Ini sih Hmm Oke, untung cuma begituan Kalau ada beruang Hmm Modar gue Sekung ya kan Wow Eden, bagus ya Keren loh Eden Loh Mati dia Oke Kita lihat di atas ya Di atas apa nih Waduh mak Kita buka dulu ini Permisi Kita cari kunci Disini gue cuma pengen cari kunci gitu Account Tell us in Member of the order 24 6 1 3 2 4 6 1 3 5 2 4 6 1 3 5 Oke 2 4 6 1 3 5 Coba kita langsung ke bawah kali ya Bisa gak ya 2 4 6 1 3 5 Gitu loh Itu mungkin kuncinya ya kan Uh Kan cu Oh Ini Oh Oke 2 4 6 1 3 5 Wuhu I'm genius Ternyata disini cuy Mantusan gitu Gue dari tadi disini ngapain Oke Mantap juga puzzle nya Keren Keren Oke Kita pulung Pulung dulu Kita ambil perks nya Lumayan Nah Juga ini Lumayan Oke 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 That's it Nah Kita pick up dulu Oke That's it Mantap Oke Kita udah dapet semuanya Come on Kita ke next mission Ke Resource selanjutnya ya Eden Oke Ini dia Kita udah nyampe Kan pasti ada orang lagi disini Halo Pasti ada orang kan Gak mungkin kosong Gue dari tadi 2 tempat tadi tuh ada gitu Kosong kayaknya Oke lah Langsung aja ya Highwayman note Oke Lanjut Oh disitu rupanya Oh kan ada orang kata gue juga Mati 1 Mati 2 Oke Hahaha Udah ya 2 doang kan Gak ada lagi kan Kayaknya sih gak ada ya Oke kita masuk ke dalam sini nih Kita cari dulu tempat masuknya Di mana nih Oh Kayaknya dari situ Boleh 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 Nih kita masuk lewat situ cuy Yep Ancurin dulu Nah kita masuk lewat sini Hup Grapple Naik dulu Nah sekarang baru Kita pake ini Nah Oke That's it bro Come on Oke I'm in Gue udah di dalam nih kan Ntar gue liat dulu ya Kita kesitu tuh Hmm Uh Oke Dibuka pintunya rupanya Oh Tuh ada sesuatu disitu tuh Oke oke Kita harus kesana Tapi jalan kesana Atau Kita pake ini Boleh Hup Hup Gak bisa ya Hmm Waduh mak Masuknya lewat mana Oh ini ada sesuatu disini rupanya Nah Itu dia Oke Ternyata mobilnya Kita naikin Nah Dari sini Kita loncat kesana Boleh Hup Nah Dari sini Lanjut kesana Ya Nah baru kita turn ininya Apa yang terjadi Oh Terbuka jalannya Edennya siapa gitu Hahaha Yang bikin ini semua gitu Puzzle-puzzle kayak gini kan Demi Untuk mendapatkan ini nih Resource-nya gitu Mantep juga ya kan puzzlenya Dari tadi loh Apalagi yang ikan sebelum ini tuh Wah gila pusing loh tadi Dapetnya gimana kan Oplak emang Hahaha Oke Kita pulungin dulu nih Looting semuanya nih Oke lumayan ya kan Gratisan Apalagi perks ini penting gitu Buat kita dapetin skill ya kan Skill harus dinaikin gitu Oke Picklock dulu Soalnya yang di dalam sini ini Salah satu komponen penting Buat bikin senjata gitu ya Ini titanium ini nih Nah Ini salah satu Yang buat bikin senjata itu titanium gitu Soalnya dia gak dapet dari tempat lain Kecuali dari situ Sama Kita Dari Itu loh Apa namanya Semacam Pergi ke tempat Lain buat Dapetin resource gitu Kayak apa ya Expedisi gitu ya Misi ekspedisi gitu Oke deh kalau gitu Sekarang kita udah dapetin Tiga resource ya kan Dan itu puzzle-nya kan lumayan ya Hahaha Hampir rame gitu Ya betul ya Langsung aja kita ke Recruit Recruit orang Asik Kita bakalan kemana dulu nih Ke Pastor Jerome dulu kali ya Lebih dekat gitu Soalnya dari sini Wah tau kan Hahaha Oke Ini kita udah sampe kan Di tempatnya si Pastor Jerome gitu Dia tuh kalau gak salah Ini juga gitu Karena karakter yang di Far Cry 5 juga gitu kan Ternyata dia Hahaha Selamat gitu ya Dari Oh Oke Kepang kita selamatin dia ya Mana dia Hei 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 Belakangmu om Jangan kabur ya Enak aja Mana kamu Parah 5 women Manusia jalan tol Boom Mati Oke Ada lagi Sabar om Gak ada lagi Udah abis ya Uh Dia di atas situ ya kan Gue naik ke atas Lewat mana ini Modar kamu Hahaha Kok mau naik ke atas situ cuy Oh ada grapple Oke 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 Ternyata ada grapple disini Hip Kita manjat cuy Nah Seperti ini Halo pribadi Bruh Gue naik dia turun Hahaha Aduh yaudahlah Kamu ini nyusahin ya Dasar jerome Jerome Hey Oke Oke Ternyata bukan si jerome ya Oh Ditangkep si jerome Oke Kita harus selamatin dia Berarti ya Oke kita ambil clue dari trucknya Terk yang mereka hadang Mungkin kita bisa tahu Dimana si jerome itu dibawa Manusia jalan tol Siapa lagi Come on Oke Ini kayaknya udah dekat daerah sini Mana trucknya Oh Disini Oh Kayaknya itu tuh Sabar ya Kita scouting dulu boy Coba tahu Ada yang Tidak dinginkan gitu Maupun itu orang Ataupun bukan orang ya Hahaha Kayak beruang tadi gitu kan Pedut gitu Oke Wow Rusak begini kan Oke Kita buka Permisi Halo Halo Oh ini ada Oke Ada blood trail Oke Ini 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 This crazy picture With a shotgun Running around Oh Oke Di Mana nih Talk to him Old Caleb place Oke And we'll ship him Oke Dia dibawa ke Old Caleb place Katanya Oke Kita udah dapet Tempatnya Dan sekarang Kita bakalan Ngontrol ke sana Langsung aja ya Oke Kita udah nyampe Kita lihat dulu Seperti biasa Tempat ini Apakah ada orang Halo Hei Manusnya jalan tol Gimana kalian Gak ada nih Oke lah Kita masuk aja ya Wuts Aku melihat sesuatu Wow Banyak rupanya Oke Sabar Sabar Kita killing dulu Doggy ini Gak kena Sial Modar Soalnya doggynya tuh Bisa bikin pusing Kadang-kadang ya Karena Dia tuh bisa Lebih tajam gitu Penglihatannya Modar 1 Oke Kamu juga Kayak udah gak ada Semangat gitu Sabar-sabar Oh Tuh ada orang di dalam situ ya Modar 1 Modar lagi Oke That's it Sabar Jangan sampai dia dibawa Ya kan Kalau dia dibawa Pusing Bisa-bisa ya Modar lagi Oke Come on Kita rusur sekarang Modar kamu Tendang dulu Tendang Lagi Udah Gak ada ya kayaknya Oke kita Bebasin nih Si Jerome nih Hey Jerome Waduh Iya Selamat kamu rupanya C'mon Eh turun dong Iya elah Pake buka tutup Begitu Waduh Masih ada orang ya Sabar ya Sepertinya orang ini Mengganggu gitu ya Kamu yang mati C'mon Apa Iya gue udah tau ya Jerome ya Oh dia dibawa ke rumahnya Si Nick Rai yang lama katanya Terus disiksa gitu Si Jerome ini Kasian kali Oke Kita bawa Si Jerome itu Ke Rai Endotter Aviation Oke C'mon C'mon Kita berangkat Pake ini ya C'mon Jerome Kita berangkat Let's go Yeay Gimana Jerome Kabarmu ya Apa kau mau baik-baik saja Setelah Kejadian Bomber diri itu kan Gila Ternyata banyak yang selamat Selain Si Carmina Dan Nick Rai Sekeluarga itu Ada si Jerome Selamat Terus si Grace Armstrong Selamat Biarpun dia Sedera Matanya udah Buta Gitu lah istilahnya Jadi Tapi tetap selamat Gitu ternyata Oke Ini dia nih Kita udah nyampe nih Kita langsung On truck aja lah ya Come on bro Sini Sini come on Robos aja lah Oke Dimana dah Mati Mati lagi Oke Sabar Sabar Oke Oh yeay Kamu pake shotgun Nih mati kamu Ada lagi Nih Makan nih granat Waduh Gila Nih mati kamu Waduh Level 3 cu Level 3 Level 3 Gila dia level 3 Mati kamu di shotgun Udah beres ya Udah beres ya Oke Come on Oh namanya Jerome Jeffries tuh Iya dulunya dia pastor ya Waktu di Far Cry 5 gitu Dia nih yang di Mana ya gue lupa Eh dan Si kembar kita gak bakalan berhenti Sampai Hope Town ini bener-bener Kering rontang gitu ya Gak ada Restores lagi gitu Oke Come on Jerome Nah ini dia Kita udah berhasil merekrut Si Jerome gitu Jadi dia bisa kita bawa Buat temen kita Keliling-keliling Ya kan Open roster nih Jadi kan kemarin Kita cuma punya si Carmina Rai kan Sekarang kita udah ada Si Jerome nih Si karakter Di Far Cry 5 gitu kan Dan ternyata Udah sedikit rumor ya Oke Together We can fight Oke Come on Kita next Sekarang kita bakalan Nyalamatin siapa ya Hmm Nah ini gue tertarik sama dia nih Kayaknya nih Si Nana Soalnya kayaknya Nini-Nini gitu Kan Rada Unique gitu Oke Ini gue bakalan menuju ke Si Nana ya Gue bakalan merekrut si Nana Nih Dia adalah seorang sniper gitu Tapi uniknya Dia tuh Nini-Nini gitu Udah Udah berumur gitu kan Sniper berumur Gimana urusannya gitu Misalnya tangannya Gemeter Tremor gitu Aduh Cemacem aja Udah Udah Langsung aja Kita kesana Oke Ini kita udah nyampe Kan Halo Nana Nana Dimana dia Oh tuh dia Dia lagi latihan Nembak cuy Rupanya Oke Kita datangin langsung aja Sini Nini-Nini Ini Ini beneran nini-Nini dong Astaga Nih Nini Nana Iya Oke Nana Nini Nana Oke Jadi kayaknya Kita bakalan di tes gitu ya Kayaknya ini ya Oke Kamu akan mengetes kita ya Nih ya Boleh nih C'mon nih Kita let's go ya Kita ke sniping spot Nah Kita ambil dulu ini Sip Dimana Target kita Hah Halo Hup Oke Kita harus Ngambil 10 bijik ya Boleh-boleh Nih Satu Dua Ada lagi disini Tiga Nih Sini-Nini santai banget ya Ini sebenernya Kan kita minta bantuan dia gitu ya Buat Eh maksudnya ya gitu lah Buat Jadi temen gitu ya Aliansi gitu Tapi kenapa kita yang di tes gitu kan Harusnya dia yang di tes sama kita ya kan Aduh Macem-macem ya Oke That's it Lagi Oh itu dia Mantap Iya dong Gila Kamu mau ngetes kekuatan sniping Gila kali Oh lagi nih Oke Second round ya Boleh Second roundnya nih ya Boleh ya nih ya Oh gerak-gerak sekarang Boleh Salamnya gerak-gerak Atas bawah Ya-ya Ya boleh Santai aja ya Selagi dia masih dalam satu tempat sih No problem sebetulnya ya kan Nah gitu ya kan Aduh gak kena Gak kena deh Aduh gak kena Dia turun Oke Tinggal dua ya kan Santai Santai Sabar Oke mantap Satu lagi disini Mati Sip Wuhu Shard shoulder bukan Tidak kalah dengan skillmu kan Nini Nana Oke Udah nih Are they ina Nice shotin' Tex Seeing someone good out here is a breath of fresh air I'll be tied up in a tree and left for the bears You're a damn good shot But I got something for you only I could crack You climb up that silo and wipe your feet mind you And get a better vantage nice and high I'll send a few balloons as Targaz Oh 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 Oke Dia mau ngetes kita lagi Boleh Boleh nih Ya kan nih Siap nih nih Nini Nana Kita harus suruh naik ke atas silo ini Dan nanti katanya bakalan ada balon-balon terbang Kita bakalan tembak kayaknya kayak gitu ya Kita liat aja bener apa enggak gitu Let's go Mana dia Oke ini dia Sip Mana target gue Let's bring it Oke 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 That's it Sabar Baru empat nih ya kan Hmm Hmm Satu lagi Hmm Sudah cuai Easy peasy bukan Hahaha Ada lagi nih Ada lagi gak nih Udah 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 Pasti dong Wildfires Bagaimana kalau kita coba sesuatu yang lebih mudah Oke Setelah itu Balon dan helmen Jangan terbang Sekarang Do they Hahaha Oh Coba Ini Untuk Size Ya udah gila Hahaha Wow Apa itu Hah Uh Gila Survive Incoming Being attack dong Boleh Boleh Mana dia Oh Tuh dia tuh Eh dan Geli-geli gini Senjatanya Ampun Gue pake senjata gue dah Aduh ma Oke Ternyata Aduh sini nih Ini 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 gapapa nih Ini Bangun nih Ini Bangun nih Ayo Ayo Bantuin mamang ya Bantuin mamang ya Gila Lu yang manggil Lu yang modar ya kan Makanya Dia suka manggil-manggil orang gak jelas gitu kan Sabarnya gue kayaknya turun aja dah Kita rusuh aja ya Mati kamu Oke Kita rusuh aja lah Modar kamu Modar juga kamu Mati kamu Oke Let's go Mana lagi dia Gue muterin dulu Puterin 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 Mati kamu Modar Ada lagi Oke Itu sniper tuh Kita datengin aja sniper ya Sniper tuh tukang ngongkok gitu Kita datengin aja dia Mana kamu sniper Mati kamu Ada lagi Halo Halo Mana dia Mati kamu Hehehe Hei 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 Mati kamu kan Makanya jangan cem-macem ya Mati Modar kamu Oke Ada lagi gak Halo Oke Oke tuh dia tuh Sabar Sabar Mati kamu Wuhu Mantap Wah si Mini Sabar nih Saya selamatin ya Tenang 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 Aduh Makanya nih Jangan suka manggil-manggil orang gitu kan Manggil-manggil orang Lu sendiri mati gitu Bukan mati Tapi tuh liat Hampir aja kan Hehehe Udah yuk bangun yuk Bangun yuk Udah yuk Bangun yuk Yuk bangun yuk Bangun yuk Aduh Nini Nana Nini Nana Nini Nana You make me feel warm with hope for the future and all that bunk got to admire them that can improve in a tight spot because course is is easy targets that don't scurry around or honey cake now moving targets for loud rude hyper violent disrespectful hooligans Mereka adalah beberapa target Kau? Kau berharap, cepat dan menyerang Apa khusus untuk memiliki orang muda yang berhubung? Kamu terkesima, kan? Semuanya membutuhkan seseorang untuk mencari mereka di luar sini Bahkan aku, sekali di dunia berwarna Kau menikmati aku bagian dari keluarga Aku akan mencari kamu, anak Mungkin aku akan mencari jalan yang lebih tinggi untuk mencari mereka Aku tidak tahu jika aku berbicara Bercanda, tapi serius saja Oke, itu dia Kaus fit Eagle's Eye Jadi kita sudah berhasil merekrut si... Ini dia, Nini Nana Hai, bagaimana kamu? Sniper ya, kan? Gue tidak tahu tangannya tremor atau tidak Sudah tua, gitu Oke, kalau gitu ya Untuk part kali ini, kita sudah mengambil Nini Nana sudah mencari kita Nini Nana sudah kita rekrut, oke? Nini Nana sudah kita rekrut Ini adalah orang yang di Far Cry 5 Yang berhasil bertahan hidup setelah Apokalips Bombardir, gitu kan? Dan yang kedua itu dia nih Si Nini Nana Dia adalah seorang Sniper Jadi Snipernya itu kayaknya lebih jago Daripada si Grace Armstrong Biarpun udah kayaknya Agak sedikit tremor ya tangannya Oke, kalau gitu untuk part kali ini Kita sampai disini dulu Kita ketemu lagi di part selanjutnya So, saya Sainan out Ciao